Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama gue di Romdoni on channel KPS dari Cikarang Boleh Oke di video kali ini gue akan bagikan tutorial cara membongkar PS3 Slim Jadi teman-teman yang ingin cleaning ataupun membersihkan debu bisa mengikuti cara ini Oke Nah teman-teman harus menyiapkan dua obeng ya Yaitu obeng kembang dan obeng T8 ya Yang berbentuk bintang 8 ya Oke nah disini ada lubang-lubang dari baut ya Utama di pojok kiri, tengah, kanan, tengah kiri ya bagian kiri Tengah bagian kanan Lalu di pojok kiri juga nih ya Lalu di dekat hard disk Ya dan disini juga Di tengah ada dua Lalu disini juga ada ya Jadi teman-teman tinggal kelupas aja ya Pada bagian karet ataupun yang tertutup ini ya Contohnya seperti ini ya Nah contohnya seperti ini ya Teman-teman tinggal di kupas aja Dari penutup casingnya Oke setelah baut kembang Yang sudah kalian buka Lalu Kalian buka dari baut 8 ya Ini Jadi kita menggunakan obeng T8 ya Ada satu, dua, tiga Jadi ada satu, dua, tiga ya Jadi tiga baut T8 Oke langsung aja setelah kita buka Kita bongkar ya Oke jika teman-teman sudah Membuka semua bautnya Dari baut kembang Ataupun baut T8 Teman-teman tinggal dibuka aja Bagian casingnya ya Kita tinggal secara pelan-pelan Oke Oke nah disini Gue belum cleaning ya Selama tiga bulan ya Nah Hasilnya seperti ini ya Teman-teman Hasil dari dalam PS3 Slim Yang belum gue bongkar Atau belum gue bersihkan Selama Tiga bulan ya Jadi hasilnya Sangat kotor sekali ya Oke Nah kita bersihkan terlebih dahulu ya Teman-teman Oke kita cobotkan Dari Soket Power supply-nya Dan juga Soket yang lainnya Oke Kita cobotin aja Jadi kita bersihkan ya Selama tiga bulan Selama tiga bulan Belum di Cleaning ya Jadi hasilnya seperti ini Mengambat Dari mesin PS3 kita Oke setelah itu Kita bersihkan dari dalamnya Kipasnya ya Oke setelah itu Teman-teman bisa membongkar satu per satu ya Nah Disininya ya Disininya ya Disini ya Bisa bongkar juga Dari Dari Semua Mesinnya Teman-teman harus melepasnya juga ya Jika Debunya parah Harus semuanya dibuka ya Tapi Jika belum parah Debunya ya cukup Dengan Menyemprotkan aja ya Mesin blower Ke bagian Mesin-mesinnya ya Oke Jika Sudah Parah Debunya seperti ini Bisa menggunakan Blower ya Jadi Bisa Terangkat semua Debu-debunya Oke Jangan lupa ya Di Lepas Terlebih dahulu ya Jika ingin membongkar Dari Bagian CD roomnya Dan juga Funnya ya Jadi Disini Ada bagian-bagian Kabel Wirelessnya Wire Kabel ya Jadi Teman-teman harus Copot Terlebih dahulu ya Oke 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 teman-teman Sekian video dari gue Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian ya Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Commentnya Oke Gue akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pole Assalamualaikum